hai oke Selamat pagi sore atau malam Hai teman-teman kita JJS dulu nih ya ya kan nyobain motor baru selesai ganti oli change air radiator kita JJS dulu jalan-jalan santai di minggu sore ya kan reading aja santai-santai sambil cerita-cerita nanti ada apa aja di jalan ya Nih ada yang nyebrang ada yang nyebrang hai oke Hai Hai saya udah dibangun apaan aja nih Hai Hai keing-reng Hai Duru duduk uh BMW ngebul gitu ngebul kena ring seher apa Hai kenapa tuh ya Hai uh macet cocok Hai macet eh minggu keren mah kagak macet biasanya kan enggak macet hari minggu gini Hai nah macet biasanya macet orang-orang pada nyebrang nih di stasiun Lenteng Hai stasiun Lenteng Agung pasti macet Aduh aduh duduk kita selap-selip selap-selip ya nggak beraturan melanggar lalu lintas melanggar marka maaf ya teman-teman jangan ditiru ya Hai maaf mengejar waktu supaya sampai jam 6 nanti di kota atau di daerah ala hidrus kita langgar aja lah nggak apa-apa lah maaf ya maaf maaf jangan ditiru ya Hai tapi ngelanggar di marka putus-putus nah ini marka garis tegas nih sebenarnya nggak boleh nih kita nih lepas sini nih ya kan oke iya kita selip misi bang kita eksperimen iya 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 Aduh asmara yang terindah mewarnai bumi tapi cinta menjanjikan aku Aduh Neng Aduh Neng ya Pak awas Pak bahaya Pak naik motor pakai sarung Pak hai oke 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 masuk ya benar teman-teman disini biang kemacetannya Hai banyak orang nyebrang angkot sebelah ngetem hai oke masuk terus 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 Pak terus Hai aja oke kita ngebut aja kita ngebut Hai ngebut wih kiasonet Hai kiasonet kiasonet Oh iya ngomong masalah kiasonet mobil-mobil Korea sekarang tuh keren-keren ya Hai canggih-canggih ya nggak kayak jaman-jaman dulu mobil korea pertama kali datang ke Indonesia ya kayak misalnya Kia Asen eh Kia atau Hyundai Asen nih kalau nggak salah saya lupa Hai itu model biasa aja fitur recemen fiturannya ini sekarang Kia Hyundai itu mobil korea itu fiturnya bagus-bagus keren-keren dan modelnya itu Hai model-model ke Eropa-Eropaan ke Amerika Amerikaan contoh Hyundai Pelisset ya kan mobil boksi gede itu Hai kayaknya eh buat pasar-pasar Amerika tuh oke juga ya Hai kan Hai sobat bodinya itu mirip kayak mobil-mobil contohnya GMC yang di Amerika tuh keluar-keluaran Chevrolet apa ya eh trailblazer apalah semuanya ah gue kurang tahu ya apa tuh mobil-mobil Eropa apa aja ya kan Hai ini Hai kok jadi melenceng ya jadi ngobrol-ngobrol ya akan kita jalan-jalan santai aja ya teman-teman kita sambil ngobrol-ngobrol apaan aja ketemu kita omongin ya kan nah orang mancing ngorong-ngor orang-ngobrol hai 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 jalan terus-terus-terus Hai enak ya teman-teman habis ganti jengs air radiator sama ganti oli wuuh tarikannya cus tenan Hai oke sedikit cerita ya masalah Yamaha N-Max kenapa gua lebih milih beli Yamaha N-Max ketimbang Hai Honda PCX pada saat itu keluar ya kan bareng sama Honda eh yang sama Yamaha N-Max ini yang pertama Hai gue tuh suka di N-Max itu eh teknologinya teknologi mesin ya khususnya ya teknologi mesin Yamaha N-Max itu canggih sob keren seenggaknya eh dia tuh motor pertama yang ah memiliki teknologi variabel katup ya untuk dipasarkan di Indonesia secara global ya untuk di kelasnya 150cc itu dia punya kartu variabel men udah kayak kalau di mesin mobil itu ya eh apa ya Honda Vitec nya Honda lah ya kalau di mobil Toyota itu VVT VVT VVT-I maksudlah ya VVT-I dan disujuki VVT ya sama aja lah pada intinya itu ada kartu variabel lah ya disitu ya ibaratnya gini lho pengertian kartu variabel itu adalah dimana eh pada saat RPM rendah itu noken as yang bekerja adalah noken eh taruh taruh adalah noken as yang memiliki profil cam itu durasinya tuh yang rendah eh ketinggian itu yang rendah maaf jadi eh keuntungannya adalah di efisiensi ban bakar pada saat anda melakukan stop and go itu nah yang kedua dia memiliki profil noken as yang liftnya tuh lebih tinggi gunanya untuk apa ya untuk tarikan atasnya men supaya eh lebih isi mengisi lah ya lebih isi aja variabel dibuatnya variabel valve actuation nya itu pada intinya ya untuk menambah tenaga mesin lah ya supaya dia tuh nggak takor di masukkan udara dan eh bahan bakar karena kan dikontrol sama ECU juga ya dan mengapa mesin-mesin yang menggunakan variabel valve itu menggunakan sistem pengkabutan itu injeksi ya itu alasannya supaya bisa dikontrol eh sama ECU eh untuk jumlah debit bahan bakar yang harus ada pada saat RPM segini pada saat bukaan kantup segini eh ya begitulah pokoknya gua secara teknis kurang seberapa eh paham lah masalah itu ya paham dikit-dikit lah ya makanya gua berbagi ya kalau misalkan ada yang lebih paham lagi coba tolong kita diskusi di kolom komentar ya teman-teman nah yang pertama itu tuh terus yang kedua desainnya loh eh bisa kalian lihat ya wuh rapi banget ya kan desainnya itu Yamaha N-Max itu aduh 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 ini kayak gini ini serem gua desainnya rapi apalagi di area stang ya dia di cover ditutup cover seperti ini kan wuh aduh dumae ini itu tuh membuat eh tampilan kalo motor stang seperti ini ditutup cover itu jadi rapi gitu gak kayak misalkan eh honda pecek ya yang stangnya trondol gitu kayak motor sport eh sport touring gitu jadi eh stang kabel-kabel tuh kemana-mana gitu gua kurang suka aja kurang rapi gitu dilihatnya terus dari desain apalagi ya oh iya desain-desain eh bodi khususnya ya Yamaha N-Max itu gimana ya udah kayak jet ski gitu loh asik gitu kayaknya dilihatnya jet ski yang ada di darah tuh kan karena eh pake bannya masih ada bannya itu tuh desainnya tuh ih bagus banget kayak skuter-skuter Eropa gitu loh gitu yang jadi bahan pertimbangan yang kedua tuh posisi berkendaranya asik gitu Yamaha N-Max itu stangnya lebih tinggi joknya itu lebih lebar ya untuk menjangga bokong kita tuh lebih nyaman gitu untuk perjalanan jauh dan kulit eh kulit joknya itu bagus yang untuk area ini ya eh drivernya itu ya eh ridernya itu ya dia tuh ada semacam anti-slipnya gitu jadi enak pada saat amit-amit kalau ada apa-apa kita rem danak itu gak mudah nyerosot gitu loh joknya pokoknya pada intinya jok N-Max the best lah ya menyangga bokong kita tuh untuk pembonceng maupun untuk ridernya itu eh asik gitu enak aja dibandingkan PCX ya kalau PCX itu agak sedikit keras kalau menurut gua ya kalau menurut gua ya teman-teman ya teman-teman ya itu joknya PCX itu lebih keras terus kulit joknya itu gua gak suka kalau pada saat kita nyerosot nge-rem itu pada ketarik kulit joknya udah kayak kulit nenek-nenek ya kan ketarik belakang begitu aduh 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 yah ngogok cuy aduh salah nyetutnya bang harusnya tangan eh kaki kanan enak kaki kirinya gak ada tenaga nah sorry bang ya duluan apa ya tadi yang ngomongin oh iya jok jok Yamaha N-Max tuh asik asik-asik banget bener asli tuh enak dia anti slip aduh ini macet apa sih terang balik nih biasanya nih nah buat macet-macetan juga asik nih cuy buat slap slip apa gitu stangnya ringan ya kan stangnya ringan lalu wheelbase nya gak terlalu kepanjangan jadi kita slap slip itu asik ya kan dan satu part modifikasinya banyak banget ya kan dari mulai windshield tapi gue gak suka ya maksudnya modifikasi motor apalagi buat harian ya maksud modifikasi motor tuh yang kayak misalkan rem apalah apa-apa-apa itu diganti-ganti gue kurang suka kayak selang rem atau apa-apa karena gue lebih suka motor itu fungsinya ya dibandingkan estetika atau apa gitu kecuali kecuali ini motor gue pake buat kayak misal show bike kayak dulu gue punya motor bio buat cuma buat di modip-modip alai ala tailook gitu dulu waktu masih jaman-jamannya SMA ya kan punya Yamami ya kan nah itu kan gak buat ibaratnya buat sekolah itu ya dari A ke B ya deket sekolahan gue paling cuma sekitar 5 kg lah ya kalau sekarang kan gue kerja ya kan kerja itu sekitar 15 kg 19 sampai 20 kg lah ya dari rumah gue ke Senayan ya gue lebih lebih prefer ke semua tuh serba standar kalau motor harian ya apalagi buat touring-touring buat pergi jauh gitu sama temen-temen ya kan gue lebih prefer ke motor ke kendaraan yang standar karena apa kan durability ya durability nya tuh lebih apa ya lebih tahan lah ibaratnya motor itu ya kan karena kan udah di uji juga kan dari pabrik kan sebelum motor diproduksi masa dia itu sudah melewati rangkaian pengujian aduh 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 macet 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 pak macet pak aduh pak makanya gue suka motor motor standar gitu ya lebih awet lah ya padahal intinya gak banyak jajan gak kayak motor kayak misalkan udah di bore up ya walaupun naik CC nya terus gede tenaga gede asik buat touring ini tapi kan kita balik lagi durability nya kuat gak ya kan ujinya itu beneran gak misalkan material yang dipakai itu sama gak sama pabrikan mobil gimana sih materialnya itu materialnya itu sama gak sama pabrikan itu kita kan gak tahu kalau plat art market gitu pengujiannya gimana kita gak tahu ya paling pengujian ya kita pasang kita pakai buat touring gak ada masalah ya memang kalau misalkan pakai touring gak ada masalah tapi kan jangka panjang yang kita cari itu durability lah aduh masih macet aja deh di Kalibata hari minggu sore juga ya pada kemana sini orang orang oke baik lagi kok jadi ngawur sampai ke part post modifikasi ya gak sih itu sih cuma opini gue aja kalau dan selera gue aja kalau buat motor motor pakai harian aduh-aduh pak takut banget jalanannya kabur pak buru-buru amat opini gue kalau gue pakai motor buat harian gue lebih suka part-part standar kayak waktu itu pertama gue kan ini beli motor NMAX bekas ya second ya gue pernah tuh ketemuan sama orang penjual aduh-aduh penjual NMAX sebelum gue beli NMAX ini ya pertama oke kilometer 7.000 waktu itu pernah gue samperin tuh daerah Kalisari nggak usah Jakarta Timur bodi sih oke gue kalau mau baret-baret sih gak mau jadi masalah yang penting kan masih standar dan dia itu gak banyak dimacem-macemin ya kan kilometer 7.000 ya gue lihat dong DSKP nya bagus ya kan pada saat gue buka di e-commerce ya kan tadi bang deskripsi nya bagus kilometer 7.000 gue samperin sama adik gue kesana pas gue sampai di lokasi ya kan eh banyak part yang diganti men selang rem men diganti mending selang remnya diganti sama yang bagus gitu ya ibaratnya kayak health performance yang health performance terus tau tapi ada apa kagak ya buat n-max ya kayak health performance terus apalagi pokoknya itulah part-part modifikasi yang high-end lah yang bagus lah ya kalau td kayak tdr gitu oke lah tdr tapi yang asli ya jangan yang asfal kan banyak juga tuh tdr-tdr yang asfal tuh di toko-toko variasi motor itu nah itu gue gak tau tuh dia belenya yang asli apa palsu dan gue juga gak bisa tau itu selang rem asli atau kagak pada intinya gue gak suka deh apalagi menyangkut keselamatan ya remnya itu ya dipakein selang rem yang asal goblek ibaratnya hanya di bahan pertimbangan gue itu bisa ngerem apa enggak pada saat nanti kita perjalanan jauh ya kan perjalanan jauh kan rem bekerja keras ya kayak misalkan head heartbreaking yang bisa bikin kampas eh kampas rem yang bisa bikin apa rem bisa bekerja maksimal misalkan selang rem bisa panas ya kan karena kan gesekan ya antara kampas rem dan bis brake gitu kan pada saat-saat braking kan ngegencet banget ya pasti panas gitu apa namanya misalkan pala babi ya ibaratnya kalipernya itu panas kan larinya ke selang rem juga nah itu bisa kuat gak dia menahan panas ya kan itu yang jadi bahan pertimbangan gue akhirnya gue gak jadi dah tuh walaupun kilometer 7000 dan real dan gue cek juga di mesin-mesinnya tuh masih bagus ya di blok-blok mesin tuh belum ada kayak misalkan misalkan bongkar-bongkaran oli atau apa namanya bongkar-bongkaran oli terus di blok mesin masih pada putih-putih ya kan itu asik tuh kayak gitu tuh tapi gue gak suka udah diganti-ganti ya walaupun ada part standarnya gue juga tetep gak mau males pokoknya kalo udah diganti-ganti tuh udah gak bener dah motor pasti gak sesuai yang kita mau karena gue lebih suka tuh udah standar pabrikan yaudah lu pake buat harian buat lu pake buat jalan jauh aman nyaman gitu loh asik gitu lu pake buat berkendara jarak jauh jadi pede gitu loh belum mau kayak gimana pun karena kan part-part standar sudah ada ujinya ya kan walaupun vendor-vendor vendor kayak misalkan rem shockbreaker apa kan sudah sesuai kriteria yang dipesan oleh pabrikan ya seperti Yamaha atau Honda Suzuki kayak gitu itu pasti daya tahan daya tahan partnya itu lebih bagus seharusnya jadi lebih pede kita buat buat pake jauh-jauh oke balik lagi ke motor ya Yamaha NMAX yang gue suka lagi apa dari desain terus payloadnya cuy ganteng banget NMAX bener gue suka banget payloadnya walaupun ring 13 ya 13 itu tapi keliatan lebar gitu loh gambut gitu keliatan motor tuh kayak gimana ya kayak skutik-skutik big skutik yee walaupun cuma 150 ya kan bukan dikade-kade tapi tampilannya tuh kayak big skutik gitu loh ya kan maxi-maxi kayak maxi-maxi aduh maxi-maxi motor Yamaha yang lain gitu kayak X-MAX kayak T-MAX ya kan kakaknya yang paling tertua tuh Yamaha T-MAX itu gue suka desain-desainnya velaknya tuh lebar-lebar gitu loh dan NMAX itu velaknya itu gak kayak PCX ya maksudnya di depan itu kalau gak salah PCX 14 ya mohon koreksi ya kalau saya salah ya kalau gak salah itu PCX 14 gitu depannya dan belakangnya itu 13 eh gue gak suka velak-velak begitu kecuali motor adventure ya beda lagi ya kayak misalkan BMW GS terus Ujuki Vistrom oke lah kalau eh bang ya eh lah bang bang main handphone aja sih bang kayak GS terus Ujuki Vistrom versus oke lah ya pelakang itu masih pantas masih keren gitu selera gue sih seperti itu maksudnya aduh ini memang dua arah ya setelah gue satu arah deh dua arahnya yang tadi disono wah tadi kita ngelewatin itu tuh Prabus tuh keren bengkel mobil-mobil rare rare dan JDM mantap ngomongin apa tadi velg oh iya velg kita balik lagi velg ya velg emang NMAX tuh keren men ya kan varian warnanya tuh juga bagus banget ya kan apalagi NMAX yang terbaru ya kan ada velg warna biru dan warna bodinya tuh warna silver tuh biru ketemu silver tuh aduh keren banget biru ketemu silver gitu aduh macet apa nih angkot ya asik aja begitu loh emang NMAX itu pada intinya dibandingkan PCX ya menurut saya ya pribadi oke masih macet aja terus dari mulai teknologi mesin juga beda dia ada VVTI eh VV VVA variable valve actuation yang dikontrol sama selenoid selenoid buat ngebuka tuh apa namanya tuh ibaratnya buat nonjok nonjok apa variable valve nya itu supaya durasi cam nya itu berbeda pakai profil knock and ask yang lebih panjang yang lebih tinggi itu untuk ngebuka clap lebih lebar lagi bukan lebih lebar lebih panjang lagi supaya udara dan campur ban bakar tuh bisa bisa masuk maksimal aduh mobil lah maunya apa sih oke oke kita salip oke yang gua gak suka dari yamaha n-max ini punya gua nih tahun 2018 speedometer itu kelihatlah kecil banget kalah sama pecek pecek tuh gede keren oh pecek keren ya speedometer gua suka tapi kalau untuk mesin gua gak suka ya karena kayaknya mesinnya itu mesin vario ya vario 100 yang 50 150 itu dimasukin ke situ yang pertama banyak keluhan masalah gredak apalah apa kalau dia main wake enggak sih gua gak ada keluhan sama sekali udah ini motor udah berjalan di 40 ribu kilometer gak ada keluhan kayak CVT gredak CVT apa namanya bermasalah gitu enggak ada sih selama ini selama gua pake ya karena pas gua beli itu di kilometer berapa 14 ribu apa 20 ribu gua lupa itu sampai sekarang di kilometer 40 ribu enggak ada tuh gerdak itu sih jadi bahan pertimbangan keluar yang kedua desainnya kayak Ultraman Ultraman gaya apa panjangan wheelbase nya juga kepanjangan kayaknya gak cocok gitu dan gua ngeliat review-review orang kayaknya motor cuma galak di putaran bawah dan putaran atasnya yaudah gitu-gitu aja enggak ada penambahan tenaga kayak NMAX gini ya maksudnya putaran bawahnya oke putaran atas eh putaran menengah sampai ke atasnya oke masih ibaratnya masih nyambut lah ya tenaganya nah ini sekarang kita udah sampai nih dimana nih lote shopping avenue oh 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 dalam sini aja deh aduh aduh ayo bang labu hijau bang ayo bang labu hijau bang teknologi udah teknologi khususnya katup ya variable aduh nih motor suara bisik banget dah oke silap aja kita salip aja suuuu 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 tuh enak ya buat nyalip-nyalip tuh suuuu dapet aja gitu asik banget Ayo pak, ayo pak, ayo pak, salib pak Ayo pak, salib Gak maan pak, ada motor kenceng suaranya, sakit kuping saya Kalau suara crossplane, gak apa-apa dah deketnya Suara crossplane 3, crossplane 4 V-twin, V-twin nya Ducati itu asik banget Suaranya, ini satu siliner Kayak motor mencret anjir Ini reking nih, mantap nih Ereking, the motor, drill, jambakan Enak banget ya, kalau weekend lewat jalur kuningan sini Kuningan, Satrio, sampai Tona Abang Ini biasanya biang macet disini Macet banget biasanya disini Gila, orang pulang kantor Lewat sini semua nih Aduh, duduk, duduk Sekarang mah enak banget Kuncur, lancar jaya Lanjai, lanjai, ya gak Gue rasanya macet, nah disini baru Mulai lancar nih, biasanya Oke Oke, satu lagi kekurangan Yamaha handbag dibandingkan kompetitor Yamaha, Yamaha, Honda PCX Ini nih, di kuncinya ini Masih pakai Sutter Key ya kan Kalau di PCX tuh udah pakai Apa namanya Kilas Udah oke lah ya, ibaratnya kantongin aja kunci Tinggal puter Udah nyala tuh motor Udah kayak pakai kompor gas gitu Muter kompor gas gitu, nyalain kompor gas Udah kayak gitu aja Asik banget ya kan Jadi udah gak usah pakai Kunci gue mana nih, kunci mana Selama kunci lo dekat Sama tuh motor Bisa tuh, dinyalain Wih, gila Nih, RR King Pake knapot kolong lagi ya Kayak jaman-jaman dulu SMA Eh, SMP dulu RR King rame banget Kayak knapot kolong tuh udah keren banget Apalagi pakai stang-stang jepit ya kan Terus punya lampu kotak tuh Lampu kecil tuh Lampu kabutnya mobil Itu udah keren banget tuh Pada tahun 2000 2000-an lah ya Itu keren banget itu Anak motor banget itu pokoknya Nah, ini biasanya disini juga macet nih temen-temen Tanah abang sini ya Ayo bang, tarik bang Motor Ngomongin ya Motor dua tak nih Mumpung ada di depan kita ya Ngomongin motor dua tak Kenapa motor dua tak tuh torsinya tuh lebih tinggi Pada saat putaran atas Temen-temen Karena motor dua tak itu Dia tuh siklus pembakarannya tuh gak ke seperti patah Hisap Kompresi Pembakaran baru buang Nah, kalau Di motor dua tak itu Hisap dan kompresi itu udah jadi satu Satu siklus pembakaran Satu siklus pembakaran Hisap dan kompresi Nah, jadi satu Bertrus Hisap Sama kompresi jadi satu Lalu buang Usaha sama Pada saat pembakaran sama Buang itu sama jadi satu Makanya disebut dua stroke Karena dua kali siklus pembakaran Kenapa motor dua tak tuh lebih enteng dibanding motor patah Pertama, siklus pembakarannya beda Terus yang kedua itu Di crankcase-nya dia Itu tuh gak penuh oli Gak kena oli Crankcase di oliin itu Dari oli samping Yang kita pakai itu Buat melumasi Apa namanya Pelumasan di Dalam Crankcase-nya itu Bandulnya Sama stang seher itu Nah, itu dari oli samping Pelumasannya itu Kenapa makanya dia bisa enteng banget motor Dua tak itu Dari siklus pembakarannya aja Dia dua kali Makanya lebih Boros Dibandingkan patah Tenaga mesinnya Gila Motor 150-nya dua tak Itu bisa kita bandingkan dengan motor 300cc-nya di empat tak Tenaganya ya Bahkan lebih besar di dua tak Makanya waktu kejuaraan pertama kali Ini ya Pertama kalinya keluar-keluarnya ninja Empat tak itu Yang karburator Itu Road race Dijanding satu sama Ninja yang dua tak Karena Dari nilai host power ini itu Lebih Lebih Apa ya Lebih besar di dua tak Kalau gak salah ya Mohon maaf Kalau salah Koreksi Itu hampir sama Atau Apa gitu Dari host power ya Ibaratnya dari Kalau di balap mobil PP performance Apa gitu Itu lebih Lebih gede tuh Dari yang di jempat tak Karburator itu Yang import dari Thailand Itu lebih gede Tenaganya Makanya dijadikan satu Pada saat road race Disentul Pada waktu itu Ya kan Bayangin aja Motor dua tak itu Di speedometer aja Bisa sampai 220 Beda sama motor 250 4 tak Itu sampai Di speedometernya itu Paling cuma 170 Gue pernah Pakai R25 Ngetes Cuma sampai 169 Apa gak usah Itu udah Megap-megap Tapi kalau Di ninja Gue gak pernah Pakai ya Karena Kalau gue Pakai ninja Itu kan Waktu pada saat Gue SMA itu Speedometernya Mati Itu Berasanya tuh Beda Tarikannya tuh Beda Kecepatannya tuh Kayaknya beda banget Sama gue Waktu makai R25 Di 160an 160 Kilometer per jam 169 Apa 67 Waktu itu Gue tes Waktu jalanan kosong Ngetesnya Gak jalanan Rame Itu Pada saat jalan kosong Pas gue pulang Kerja itu Masuk Siang Gue balik jam Sekitar jam 12 Gue tes Sekitar segitu Kan lumayan Lumayan keceng Tutup lagi jalanannya Lumayan kenceng Segitu Nah Gue pake Waktu SMA itu Motor Kawasaki ninja Yang 2 tak itu Itu Tenaganya tuh Ngelebihin itu Kecepatannya Gue yakin Kira-kira gue itu Bisa sampe 200an Itu kemarin Waktu masih SMA Kan masih Gak mikir ya Kecelapan Atau apa Masih gak mikir Masa depan Gitu Jaman-jaman itu Masih mencari jati diri Gue Itu Usia itu Kenceng banget Lebih dari 170 Waktu gue tes Waktu Di jalanan Ya daerah Jantar Selatan lah Jalanan lurus itu Dari Universitas Pancasila Sampai Lenteng Agung Gue tes Sekitar Ya 170 lebih lah Itu masih bisa Narik lagi loh Di gigi 6 ya Aduh macet lagi Men Men Kenapa sih Emang gak bisa langsung Ya Belok kiri Disini Aduh di luat mana ya Gue lupa Di luat sini Terus ma'abadi Lewat sini Ditutup Di sana Oh Ditutup juga Men Kita lesen aja Lampau merah Kita belok kiri Oh Sepi Biasanya Macet Banget Kita belok kiri Bisa gak ya Oh Bisa Belok kiri Aduh 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 Nah Tempah sesama Disini Disini Juga Maghrib Sob Enak Sob Abis ganti Oli Sama Ganti Air Radiator Kita Change Oh Iya Teman Teman Usahakan Kalau Kalian punya Motor Berpendingin Cairan Seperti Radiator Itu Usahakan Diganti Air Air Coolant Itu Karena Kan Namanya Semical Itu Pasti Ada Zat Aktif Zat Aktif Yang Kada Luarsa Pada Saat Kena Panas Sampai Berapa Kilometer Gitu Itu Wajib Ganti Karena Untuk Perbaiki Sistem Pendinginan Juga Sih Supaya Motor Kalian Lebih Adem Kemarin Pas Belum Ganti Perasaan Berat Ganti Ganti Di Google Ternyata Motor Radiator Tidak Lifetime Maksudnya Sudah 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 Satu Kali Isi Radiator Ya Sudah Buat Seumur Hidup Ternyata 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 Memang Harus Diganti Dan Setelah Gue Ganti Eh Iyalah Bener Ini Apa Namanya Tenaga Motornya Itu Balik Lagi Kayak Pertama Gue Beli Waktu Second Masih Di Kilometer 14 Eh 17 Ribu Itu 14 Atau 20 Ribu Lupa Pastinya Lama Tadinya Ya Allah Gue pake Macet-macetan Lemes banget Motor Kayak Motor 110 cc Gitu Gue pake Beton Sekarang Tenaganya Ada Enak Banget Oke Temen-temen Saya udah Mau Sampai Di Ala Idrus Biasa Jemput Jemput Ini Jemput Kanjeng Mami Nah Kerja disini Sambil Jalan-jalan Santai Ngetes Motor Baru Selesai Dibongkar Oke Sampai Sini Aja Temen-temen Videonya Kita Akhir Nanti Kita Buat Block Motoran Sambil Jalan-jalan Sambil Ngobrol Ngalur Ngidul Masalah Motor Masalah Apa Tentang Lalu Lintas Apalah Pokoknya Sedapetnya Saya aja Kita Omongin Mau itu Masuk ke Topik Mau enggak Ya kan Bantai Aja Oke Sampai Sini aja Temen-temen Videonya Selamat Malam Selamat Siang Selamat Sore Bye Bye Sini aja